Banjir Bandang menerjang dua kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur. Warga yang terdampak mengungsi ke lokasi aman untuk sementara waktu. Curah hujan tinggi serta angin kencang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sejak Kamis hingga kemarin minggu. Akibatnya, sejumlah pemukiman di kawasan pesisir pantai terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Sejumlah wilayah yang terancam banjir di antaranya, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, serta wilayah Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Pleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Diketahui sebelumnya, BMKG telah memperingatkan potensi hujan ekstrim yang dapat melanda sejumlah wilayah di NTT hingga 14 Maret mendatang. Terkait hal tersebut, seluruh warga di wilayah Rawan Longsor, dekat bantaran sungai hingga pesisir, diimbau agar mungsi untuk sementara waktu. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AINews melaporkan. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur,